Daup 5 Purwakerto PT Kereta Api Indonesia turut mensukseskan program Hari Gerakan 1 Juta Pohon dengan melakukan penanaman pohon selentak di berbagai wilayah kerjanya yang mencakup daerah operasi, divisi regional, balai liasa, dan anak perusahaan. Daup 5 Purwakerto PT Kereta Api Indonesia turut mensukseskan program Hari Gerakan 1 Juta Pohon dengan melakukan penanaman pohon selentak pada hari Selasa 10 Januari 2023 di berbagai wilayah kerjanya yang mencakup daerah operasi, divisi regional, balai liasa, dan anak perusahaan. Aksi penghijauan ruang publik ini secara seremonial dilaksanakan oleh Direktur Utama KAI Didik Hartantio, Komisaris Independen KAI Riza Primadi, Direktur Prasarana Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Harno Trimadi. Penanaman pohon ini merupakan salah satu upaya KAI dalam mendukung program pemerintah yaitu gerakan 1 juta pohon yang diperingati setiap tanggal 10 Januari. Penanaman pohon secara selentak ini juga merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan KAI melalui program KAI Kokrin. Direktur Utama KAI Didik Hartantio mengatakan, program penghijauan melalui penanaman pohon selentak ini ditunjukkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan dapat menangkal polus udara. Penanaman pohon ini merupakan salah satu pelaksanaan program strategis perusahaan yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB terkait melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Program penghijauan di stasiun Linggapura tersebut dilakukan dengan menanam pohon terambesi, tabe buya, pule, dan buah-buahan. Ada pun secara keseluruhan penanaman selentak ini dilakukan di berbagai stasiun, lingkungan kantor, dan aset perusahaan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas udara agar semakin baik. Langkah penghijauan di stasiun juga dilakukan dengan pembuatan taman-taman di area stasiun yang merupakan bagian dari peningkatan pelayanan kepada para pelanggan. Dengan semakin banyak stasiun yang asli dan indah, maka pelanggan akan merasa nyaman saat akan menggunakan layanan kereta api. Di samping itu, penanaman pohon secara masif yang KAI lakukan merupakan salah satu upaya untuk mengamankan jalur kereta api dari bahaya longsor dan banjir yang membahayakan perjalanan kereta api. Dukungan KAI pada program Hari Gerakan 1 Juta Pohon ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada konferensi G20 di mana Indonesia berkontribusi dalam menangani perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2022, KAI telah melakukan penanaman pohon sebanyak 77.000 pohon. Di awal 2023 ini, KAI memulai tahun dengan penanaman pohon untuk menunjukkan bahwa KAI tidak hanya mencari keuntungan melalui operasional kereta api, tetapi juga menjalankan ESG yang menaruh kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, sosial, dan koverens. Kita akan berhati di stasiun di Kabupaten dengan tema sejuta pohon, satu langkah, sejuta manfaat untuk kelangsungan hidup yang sehat. Seperti yang saya sampaikan dalam sambutan tadi bahwa Indonesia sebagai Presiden CIG20, Pak Pasir menyampaikan bahwa kita sudah berkomitmen menuju JGKP tahun 2016. Langkah-langkah ini kita lakukan dalam langkah mendukung itu sebagai bentuk kepedulian KAI untuk menanam satu juta pohon mulai hari ini di seluruh daerah operasi divisi regional, kantor-kantor, dan balai asas atau lingkungan anak-anak perusahaan. Dengan penyiasat menanam satu juta pohon dan pohonnya adalah tanaman keras, harapannya ini akan menghijaukan Indonesia menambah produksi kursiden sehingga apa yang terjadi sekarang ini ada yang dikonversasi untuk petang industri ini kita bisa di-cover sehingga ini sebagai bentuk. Gerakan KAI dalam hari gerakan satu juta pohon ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi pemanasan global sekaligus membantu pemerintah dalam mencapai target emisi nol pada tahun 2060.